Liga Anak Jabar 2023 Dan ini dia Starting line up dari SSB Jatira tentunya Di lini Ataupun di bawah misar gong ada Dika Di lini belakang ada Dava Fazil dan juga Atta Reza, di lini tengah ada Gajendra Sultan Dan juga Morisa dan di lini depan ada Nizam dan juga Dari Tentunya ini sangat-sangat menarik Gimana dari sisi Visual pun sangat-sangat Seperti Liga Champions Karena memang anak-anak ini juga Didukung dengan berbagai visual yang Sangat-sangat seru dan ini dia dari SSB Hatsamanik ini dia ada Nomad Naupal Lini belakang ada Aska, Abdul dan juga Kavel, ini tengah ada Wastu Vespa yang seorang diri disana Tentunya ada Avan, Naulun, Gilang dan juga Raflu yang tentunya Akan menjadi starting perdana Di laga yang perdana ini Ini sangat-sangat menarik karena memang Kedua tim memiliki strategi yang berbeda Kita akan nantikan bersama-sama Apa yang akan terjadi Di lapangan Tentunya pemirsa Bagaimana dengan strategi 2-1-3 Ini suatu hal baru tentunya Bagi anak-anak ini Semoga ini menjadi suatu hal Yang mendorong anak-anak Untuk menjadi lebih berkembang lagi Di sepak bola Indonesia Yang tentunya Ini sana duduknya Bunur, bunur, bunur Kunur, bunur Awas, awas Awas, awas Semua mereka semua Yang berhenti Ambil Terima kasih. 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 Tanpa perlu banyak komprobi. Ada tendangan yang langsung dilakukan. Sempat diragukan. Namun tiba-tiba menusuk masuk ke dalam gawang. Dari SSJ Arca Manik. Hingga pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu. Itu golnya cocok masuk Puskas tentunya. Bagaimana suatu gol yang sangat-satu gol itu. Mirip gol Harry Kane tentunya. Sekarang saksikan ini dia lagi itu. Disuri lagi kali ini. Arthur Arca Manik. Berikan saja ke sisi kiri. Siapa yang coba di tuju. Satu-dua senjata dibuang. Kembali berhasil di on nomor róż. Buang saja bola ketepang. Lagi dan lagi coba didendang. Jauh pemirsa. dan lagi ada suatu duel yang terjadi semula. Sandunya malah kembali dagunową. Saja dibuang kali ini. Tidak ingin mengambil resiko Bagaimana anak-anak dari Arca Manik ini Dalam Melakukan defense tentunya Kita saksikan ini dia Bagaimana suatu serangan yang lagi dan lagi Coba digibangun dari arah sisi kiri Bagaimana suatu duel yang terjadi Harus lebih santai tentunya Bagaimana memang ini harus menjadi Suatu ajang silaturahmi bukan malah Untuk mencari musuh Karena memang harus kalem santai Enjoy Pak Mirsa Ini dia bagaimana Ada suatu perdebatan di lapangan Ini dia biasa anak-anak Memang ada suatu ambisi tersendiri Tentunya ini perlu didungung juga oleh orang tua Tetapi memang harus ada doktrin Dan juga motivasi Yang diberikan kepada anak-anak ini Untuk melakukan pertandingan demi pertandingan Tentunya Agar tidak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Bagaimana ada salah satu pemain dari Jatira Yang memang masih memerlukan perawatan kali ini Saksikan ini dia pemirsa Ada tenangan bebas kali ini bagi Jatira tentunya Jatira tentunya Kita nantikan ini dia Oh bagaimana fake shoot tadi Oh kerjasama rupanya Tendang Langsung jauh ke depan Siapa yang dituju kali ini Coba berlari Oh ada suatu upaya Menipu tadi Atau kena nampaknya Hingga menghasilkan corner key kali ini Gagal tadi untuk melakukan clearance Angkat bola ke depan Siapa yang dituju lagi dan lagi Ada peluang berikutnya Bagi Anak-anak dari Jatira tentunya Kita nantikan ini dia pemirsa Upaya tenangan bebas Angkat bola ke tengah Tendangan pojok Maksud saya Oh suatu serangan balik yang Coba dibangun Kalian coba berlari Iya namun tentunya Ada seorang Dafa yang nampaknya Dari tadi berjibang Tendang langsung dilakukan Mudah saja diamankan oleh Dika tentunya Sabar 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 Dika tenang saja Bola ke depan Siapa yang dituju kali ini Dihalau lagi dan lagi Coba berlari saja Namun Sudah keluar kali ini bola Menghasilkan Lemparan ke dalam lagi dan lagi Untuk Satira apa Banduk Pendek Pendek Dia lakukan Tendangan ke depan Namun lagi dan lagi Oh ada duel kali ini Nampaknya masih terjadi Duel yang terus-terusan terjadi Kali ini antara pemain dari Jatira dan juga Arcam Manik Bagaimana ada rivalitas Tentunya diantara keduanya Meminta rekannya untuk lebih mendekat Baik sekali tentunya Bagaimana suatu teknik yang diperlihatkan Tendang saja langsung ke depan Berbahaya kali ini pemirsa Oh terlepas kali ini Memasuki area Seperti galapakan Namun lagi dan lagi Mudah saja diamankan Coba membenarkan selana terlebih dahulu Tentunya Agak merosot kayaknya tadi Ketika mengejar bola Wah isi kali bagaimana suatu Tendangan Tendangan Besut yang coba dilakukan Sisa 1,5 menit lagi Di babak pertama ini Memirsa Lembongan kendalam saja Dilakukan Kita saksikan berhasil dikuasai oleh Nomor 18 menit Tendangan langsung ke depan Berbahaya tadi Namun beruntung Masih melambung Kita sih gawang dari Jatira tentunya Saksikan ini dia Tendangan kau Bagi Jatira Jauh ini keduanya Yang nampaknya Posisinya pun Masih berimbang Saksikan ini dia Mengagamana suatu Upaya serangan yang coba dibangun Nagi dan Nagi berhasil dicuri Mengenai wasit Sehingga pada airnya Menghasilkan drop ball Kali ini pemirsa Saksikan ini dia Drop ball saja dilakukan Umpan bola ke depan Kedih Halau lagi bagaimana Tendangan volley yang dilakukan tadi Lagi dan lagi Berusaha dikuasai 1,2 sentuhan Rasanya menguasai bola Dibuang saja Kita ingin mengambil resiko Bagaimana para pemain Jatira Dikali-kali digempur Oleh SSJ Arsabal Nik Namun sejauh ini Mereka masih berhasil Mengamankan keunggulan Kedudukan ini Oh berpaya Namun Usai sudah pertandingan Babak pertama Dimana Pertandingan antara Jatira Melawan Arca Manik Berakhir dengan skor 1-1 Dan tentunya Kami akan kembali lagi Pemirsa Namun setelah jadinya yang berikut ini Tetap bersama kami Di Manik Liga Jabar 2023 23 Terima kasih selamat menikmati 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 bersama kami